assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabatku semua jumpa lagi di channel saya Bahtir service RBR pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki modul mesin cuci polytron yang modelnya seperti ini ya teman-teman nah disini saya akan kasih tahu bagaimana cara memperbaiki modul mesin cuci yang modelnya seperti ini dan keluhan atau kondisi mesin cuci ini yaitu mati total ya teman-teman jika kita tekan tombol power on pada displaynya ini tidak menyala sama sekali ya Nah jadi kerusakannya seperti itu oke di sini saya akan sedikit bercerita tentang kerusakan modul ini ya teman-teman jadi modul ini sebelum saya bawa pulang Hai pas waktu saya coba di rumah pelanggan modul ini sebenarnya meskipun displaynya mati tetapi eh motor drainnya itu nyala ya teman-teman motor drainnya atau motor bagian pembuangan airnya itu masih menyala tetapi nyalanya itu tidak normal dan ketika saya cabut colokan listriknya pada modul ini terdengar suara bip satu kali nah jadi kerusakan modulnya seperti itu ya teman-teman jadi intinya meskipun layar displaynya ini mati tetapi modul ini tidak sepenuhnya mati semua ya teman-teman soalnya kenapa soalnya masih ada alat lain yang masih hidup tetapi hidupnya itu tidak normal nah seperti itu ya oke di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi dari lampu bohlamnya ini nah untuk kedua buah lampu yang ukurannya besar ini ini untuk putaran kanan kiri ya Hai dan untuk motor drainnya atau pembuangannya lampu yang kecil ini dan yang warna putih ini ini untuk water inletnya ya Nah jadi seperti itu Oke sebelum saya kasih tahu bagaimana cara memperbaiki modulnya saya akan mencoba menyalakannya terlebih dahulu agar teman-teman semua dapat mengetahui bagaimana kerusakannya Oke sekarang saya nyalakan dan perhatikan pada lampu motor drainnya ini ya teman-teman disini seharusnya lampunya ini nyalanya cuma sekali ya sekali terus mati nah disini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa motor drainnya ini atau lampunya ini nyala terus ya tapi nyalanya itu tidak normal dan meskipun kita tekan tombol powernya modul ini tidak menyala ya teman-teman nah ini dia ya disini saya coba tekan-tekan tidak ada respon sama sekali atau modulnya tidak mau menyala dan pada kondisi ini jika saya cabut colokan listriknya disini terdengar suara bip ya teman-teman suara bip satu kali nah seperti ini ya Oke langsung saja tanpa bahasa-bahasa simak videonya sampai selesai jangan di skip agar teman-teman semua dapat mengetahui dimana letak kerusakannya Oke kita lanjut ke tutorialnya untuk kerusakan yang seperti ini maka langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita cek komponen secara fisik terlebih dahulu ya teman-teman apakah ada komponen yang bentuknya mencurigakan atau tidak nah seperti itu ya Hai dan disini setelah saya amati saya mendapati satu buah elko yang ukurannya 220 mikro 16 volt pada bodinya ini sudah bengkak ya teman-teman pada bodi bagian atasnya ini sudah agak bengkak nah jadi saya curiga disitu ya jadi langsung saja saya akan menggantinya dan nanti kita lihat hasilnya bersama-sama apakah ada perubahan atau tidak dan disini sebelumnya juga sudah saya lubangi untuk mempersingkat durasi ya teman-teman dan perlu diperhatikan sebelum mengganti di elko nya tadi kita bersihkan dulu silikonnya ini ya teman-teman kita bersihkan atau kita congkal menggunakan obeng min dengan cara pelan-pelan ya jangan sampai mengenai komponen yang lain karena kenapa takutnya eh jika mengenai komponen yang lain nanti komponen tersebut akan lepas ya dan disini ini atau di modul itu biasanya komponennya kecil-kecil atau menggunakan komponen SMD jadi cara mencongkelnya harus lebih hati-hati ya teman-teman agar tidak merusak bagian yang lainnya Oke sekarang saya akan melepas elko nya terlebih dahulu Oke elko nya sudah terlepas dan elko ini ukurannya sebentar Nah ini dia elko ini ukurannya 220 mikro 16 volt Nah teman-teman bisa lihat sendiri pada bodi elko ini pada bagian atasnya sudah agak bengkak ya teman-teman Nah ini dia ya jadi kemungkinan elko inilah yang menyebabkan modulnya ini mati total ya teman-teman dan sebelum kita melakukan penggantian elko kita bisa bersihkan dahulu sisa silikonnya supaya lebih jelas dan gampang menyodernya ya teman-teman Oke disini berhubung saya tidak mempunyai stok elko yang ukuran tersebut disini saya akan mencobanya terlebih dahulu dengan elko ukuran 100 mikro 50 volt jadi nanti setelah modul ini sudah oke atau sudah normal kembali saya akan menggantinya dengan ukuran yang sesuai oke sekarang elko nya sudah terpasang dan saya akan mencobanya lagi apakah sudah normal atau belum Oke saya ganjel terlebih dahulu agar elko nya sudah tidak kekencat Oke sekarang modulnya sudah siap untuk dinyalakan dan perhatikan pada lampu untuk motor drain nya ya teman-teman lampu yang kecil itu ya Nah sekarang ada perbedaannya ya teman-teman tidak seperti tadi sewaktu dicolokkan pertama kali lampu bagian untuk motor drain nya ini menyala terus ya dan sekarang sudah tidak menyala Oke sekarang saya akan tekan tombol power nya apakah sudah mau menyala dan Alhamdulillah sudah mau menyala ya teman-teman Oke sekarang saya setar apakah mau berjalan mesinnya Nah disini Alhamdulillah sudah mau berjalan ya teman-teman modulnya ini jadi memang benar kerusakannya ada di elko atau kapasitor yang ukuran 220 mikro 16 volt tadi ya teman-teman Oke teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share yang sebanyak-banyaknya agar saya tetap bersemangat dalam membuat tutorial tutorial yang sangat bermanfaat ya teman-teman Oke itulah tutorial saya kali ini bagaimana cara memperbaiki modul mesin cuci politron yang modelnya seperti ini dengan kondisi mati total ya teman-teman semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!